Dear students, welcome to Kuliah Online. Ini adalah materi untuk mata kuliah English for Business. This time we are learning about inquiry letter. Apa itu inquiry letter? Kita perlu mempelajari ini dengan baik, karena materi tentang inquiry letter ini begitu penting. Selain membantu kita untuk mencari informasi dan solusi, inquiry letter juga memberikan kita kesempatan untuk membangun relasi untuk kemajuan atau progres karir kita. Biasa juga disebut dengan letter of inquiry, straightforward, compact, and precise. Ini adalah jenis business letter yang bersifat formal, sehingga kita tidak bisa bertele-tele dan langsung to the point, straightforward, kita langsung singkat dan padat. To ask someone for specific information. Tujuan dari surat ini adalah untuk meminta informasi dari pihak instansi atau individu tertentu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan kita yakin bahwa mereka memiliki informasi dan pengetahuan tersebut. Contohnya meminta informasi untuk kepentingan promosi produk dan juga permintaan informasi terkait informasi produk tertentu. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan-perusaha menggunakan letter of inquiry. Contoh, suatu perusahaan ingin mencari harga murah untuk suatu barang. Dia menghubungi suatu perusahaan dengan menggunakan inquiry letter untuk mendapatkan informasi tentang harga grosir dari sebuah distributor. Sehingga dari situ mereka dapat mendapatkan harga yang lebih mudah dan murah untuk keuntungan lebih besar. Nah, surat inquiry letter itu juga bisa digunakan untuk meminta informasi apakah ada lewangan pekerjaan di suatu perusahaan. Jadi, apabila Anda tertarik ingin bekerja di suatu perusahaan namun tidak tahu apakah masih ada lewangan, maka Anda bisa mengajukan inquiry letter. Bahkan, dengan kemajuan zamannya begitu pesat, kita bisa menggunakan email untuk mendapatkan respon yang lebih cepat. Pastikan ya, dalam surat tersebut Anda menggunakan bahasa yang ramah, enak dibaca, sehingga pihak penerima surat merasa mudah untuk mengetahui informasi apa yang sebenarnya diinginkan. Jadi, jika Anda ingin membeli suatu produk setelah melihat iklan di televisi, lalu Anda ingin tahu tentang produk tersebut, Anda bisa menggunakan inquiry letter. Biasanya, mereka akan merespon melalui email atau surat dengan melampirkan katalog atau brosur, sehingga tidak membuat Anda menunggu lama untuk berpikir apakah produk itu terbaik untuk Anda atau bisa diperjualan pembelikan kembali. There are all three primary categories of inquiry letters. Di dalam inquiry letters itu terdapat tiga macam kategori. Status inquiries, routine inquiries, and self-related inquiries. Nah, kita menuju yang pertama. Jenis yang pertama, Status inquiries sering digunakan ketika seseorang ingin meminta surat rekomendasi, surat referensi untuk melanjutkan studi di jenjah pendidikan yang lebih tinggi, di mana mereka harus meyakinkan pihak kampus bahwa mereka itu qualified, sehingga membutuhkan surat rekomendasi dari pembimbing yang sebelumnya atau bisa juga surat referensi atau rekomendasi sebagai pembuktian. Routine inquiries are letters written to an individual or company for the purpose of gathering specific information. Ini adalah surat atau email yang biasanya ditulis oleh seseorang atau suatu perusahaan dalam rangka mencari informasi tertentu yang mereka butuhkan. Self-related inquiries are written to a company or individual to obtain information about a product or service and may be the first type of collecting information for a report. Ini biasanya ditulis oleh seseorang ataupun perusahaan untuk mendapatkan informasi terkait suatu produk atau suatu jasa dan umumnya digunakan untuk mencari informasi sebagai sebuah laporan. Tapi, tentu saja ada beberapa hal yang perlu diingat. Be cautious. Remember, by making this request, you are imposing on the reader's time and all resources. Kita harus bersikap sopan saat meminta tolong kepada mereka sehingga kata-kata yang disusun pun harus baik, tepat, dan yang paling utama sopan. Karena apa? Karena kita sedang meminta kelonggaran waktunya dan meminta ketersediaan informasi yang ia miliki. Tentu saja tidak tepat jika kita meminta tolong dengan kata-kata sembarangan. Don't send an inquiry letter for information you could easily find out by other means such as with a quick search on the internet. Sebaiknya, kita perlu memastikan informasi yang kita cari tidak ada di internet. Apabila memang sudah tidak ditemukan lagi informasi yang kita butuhkan, baru kita menghubungi mereka dengan menggunakan inquiry letter. Your letter can be very short, but it should be long enough to adequately explain what it is that you are inquiring about and what you want the reader to do in response to your letter. Surat Anda harus disusun secara ringkas, tapi juga tidak terlalu pendek untuk menyampaikan informasi apa yang sedang Anda butuhkan tanpa harus beli bet dengan kata-kata yang beleti. Generally, give at least a couple of weeks for the person, company, or organization to respond to your inquiry before you send a follow-up letter or make a follow-up phone call. Apabila dalam jangka waktu tertentu masih belum juga dibalas, jangan sampai kita menekan mereka agar cepat membalas, lebih baik kita memahami kesibukan mereka. Baru ketika sudah beberapa minggu terlewat, masih juga belum mendapatkan balasan, Anda bisa mengirimkan follow-up letter ataupun telepon. If appropriate, you may want to mention that you will keep confidential in any information provided. This may increase likelihood that the reader will respond to your inquiry. Dan ada satu hal lagi bahwa kita bisa mencantumkan perihal kerahasiaan informasi atau confidentiality yang diperoleh dari komunikasi ini, bahwa informasi yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan sehingga mereka merasa lebih terbuka untuk berbagi informasi yang diinginkan. Make it easy as possible for the person to respond to your request. This might mean offering to pay for any needed photocopies or mailing costs or perhaps including a self-addressed time in the lobby, necessary forms, questionnaires, or other documents, and so forth. Jika Anda mengirimkan beberapa surat, maka sebaiknya memberikan amplo balasan beserta perangku atau melempirkan beberapa lembaran yang sekiranya dibutuhkan dalam proses memberian informasi tersebut. Dan yang selanjutnya, Make sure to include contact information so that the person can easily get in touch with you if necessary, your cell phone, home phone, number, or email address. Dan satu hal yang penting sekali, jangan lupa memberikan informasi kontak yang bisa dihubungi sehingga bisa langsung membalas surat tersebut dengan cepat. When the person responds to your inquiry, it is a good idea to send a quick note of thanks, expressing your appreciation, and telling how the information helps you. If appropriate, you may want to offer to return the waiver into future. Nah, ini adalah bagian dari Atika dalam mengirim suatu inquiry letter, yaitu bahwa tujukan Anda mengapresiasi apa yang sudah mereka usahakan dalam membalas surat tersebut, sehingga mengirimkan sepucu-cucu surat untuk berterima kasih buat dampak yang luar biasa. Bahkan kalau bisa, lebih baik Anda pun menawarkan hal yang sebaliknya untuk ke depannya nanti. Jadi jangan lupa untuk memberikan serbalasan. Kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen dalam inquiry letter. Ada tiga bagian atau ada tiga komponen dalam inquiry letter. Ada introduction, body, and conclusion. Kita langsung menuju pada bagian yang pertama, yaitu introduction. Introduction. The purpose of the introduction is to provide your audience with the basic information of what, who, what, and why. Introduction adalah memberikan informasi pada pembaca surat terkait siapa Anda, apa tujuan Anda, dan kenapa Anda mengirim surat tersebut. Introduce yourself and where you are from. Perkenalkan diri Anda dan dari mana Anda berasal. Provide a statement of purpose. Jelaskan tujuan dari surat Anda. Include some subtle flattery, but only if the purpose is not self-related. Include some subtle flattery, but only if the purpose is not self-related. Jangan lupa sertakan juga beberapa kalimat yang menyenangkan hati penerima surat. Bisa berupa sanjungan kecil, tapi tidak berlebihan juga. Ya, hanya sedikit untuk menyenangkan hati si penerima surat tersebut. Body. The purpose of the body is to provide the recipient with the inquiry. What you want from him or her, and what you will do with that information. Lalu kita menuju pada komponen body. Di bagian ini, kita harus menulis informasi tentang apa yang kita inginkan dari si penerima surat. Apa yang kita inginkan dari mereka, dan apa yang kita rencanakan dengan informasi tersebut. In sales inquiry, you might include the dimensions of the product, quality, price, availability, discount rates, return rates, service terms, or any other pertinent information. Biasanya untuk surat inquiry, khususnya untuk sales, Anda akan menanyakan informasi yang diperlukan, yaitu dimensi produk, jumlahnya yang tersedia, berapa harganya, berapa diskon, apa syarat servisnya, dan lain-lain. Dan biasanya diungkapkan secara detail sesuai dengan permintaan informasi yang diinginkan. If you are sending an inquiry for information, you will list no more than 5 questions. Dan perlu diingat bahwa ketika Anda meminta informasi, maka sebaiknya tidak lebih dari 5 pertanyaan, agar memberi kenyamanan dan tidak memberikan kesulitan kepada pihak penerima surat. Nah, ini bagian yang terakhir, conclusions. The conclusion functions to establish goodwill and express gratitude. Nah, bagian terakhir adalah kesimpulan. Ada bagian ini Anda disarankan untuk membuat goodwill, yaitu harapan yang bagus. Dengan terjadi komunikasi melalui surat ini, jangan lupa untuk menyampaikan rasa terima kasih. Karena itu sangat penting sekali agar penerima surat merasa diapresiasi. Thank the recipient for his or her time and consideration. You are not thanking him or her in advance. Instead, you are thanking him or her for the time he or she has spent reading the letter and considering your inquiry. Jadi, di sini Anda perlu untuk mengungkapkan rasa terima kasih karena sudah berkenan membaca surat tersebut dan mempertimbangkan isi suratnya. Nah, selanjutnya. Provide your contact information address, email, phone number, etc. Jangan lupa untuk mencantumkan informasi, alamat, email lengkap, mulai dari HP. Untuk memudahkan si penerima surat, memberi respon yang tepat dan menuju pada sasaran yang tepat. Di sini adalah contoh surat inquiry letter. Erlington Heights, Programming Associates, 16 Oak Street, Springfield, California, 90467. Nah, ini menunjukkan alamat sang pengirim surat yang berupa suatu instansi di sebuah negara bagian California. Lalu kemudian, jangan lupa untuk mencantumkan tanggal. Kemudian, customer relations, during data solutions, Maple Avenue, Mountain View, California. Nah, ini namanya inner address. Di mana surat ini dituju. Nah, terus ini, dear customer relations. Ini namanya salutation. Pasti Anda ingat karena sudah pernah kita bahas pada materi-materi sebelumnya. Nah, lalu dilanjutkan dengan bagian pertama dari inquiry letter yaitu introduction. Di sini, pengirim surat harus memperkenalkan diri. Apa informasi yang diperlukan dan kenapa? Misalnya, ya. Saya adalah sistem engineer di Erlington Heights Programming. Saya adalah seorang teknisi sistem dari perusahaan programming dan sedang mengembangkan sebuah server yang berhubungan dengan database sistem untuk perusahaan non-profit. Lalu, setelah pembukaan, kita lanjut ke buddy. My team is considering using your new release. Lalu dilanjutkan di sini ya. Nah, tim kami ingin mengetahui produk terbaru dari perusahaan Anda dan ingin mengetahui apakah itu cocok dengan produk kami. Karena perusahaan klien kami ingin membeli software tersebut sebanyak 140 ribu kopi. Nah, di sini selanjutnya ya. We have read your promotional material. Lalu sampai terakhir, di sini sampai pertanyaan. Ini artinya kami sudah menembaca materi promosi yang tersedia dan sangat tertarik dengan produk Anda. Kami ingin meminta informasi terkait beberapa pertanyaan berikut. Nah, lalu dijabarkan pertanyaan-pertanyaan terkait produk tersebut. Bagian ini menandai bahwa ini termasuk komponen body yang terletak di antara introduction dan conclusion untuk memberi tahu informasi seperti apa yang ingin kita ketahui. Nah, ini bagian penutup ya. Saya senang sekali berbincang dengan Anda terkait informasi lebih lanjut silakan hubungi saya di nomor tersebut. Nah, ini termasuk conclusion karena menandai sebuah goodwill dan juga rasa terima kasih telah menyambung upaya komunikasi lebih lanjut. Nah, langsung menuju ke concluding remark. Ini namanya concluding remark. Selanjutnya, ini contoh surat lain. Anda lihat di situ, your name, street address, city. Nah, kalau yang tadi di kanan, di tengah, maka sekarang di kiri. Ini boleh rata kiri ya. Nah, pada di sini, ini namanya return address yaitu alamat dari sang pembuat surat. Kemudian inner address, alamat yang dituju. Tanggal. Kemudian salutation di sini. To whom it may concern. Pada seseorang yang terkait ya. Kemudian langsung di sini, sangat simpel sekali. Terkait dengan iklan di New York Times, bisakah Anda mengirimkan kopi dari katalog terakhir? Apakah tersedia secara online? Saya menunggu balasan Anda. Sangat simpel sekali bukan? Tapi ini sudah mewakili keseluruhan tujuan dari pengiriman surat ini bahwa meminta katalog terakhir. Kemudian jangan lupa yours faithfully atau sincerely, yours sincerely. Lalu kemudian tanda tangan, nama, posisi jabatan, kemudian perusahaan bekerja. Nah, ini contoh yang terakhir. Di sini sama seperti yang sebelumnya, tidak beda jauh. Cuma bedanya, di sini alamat dari si pengirim surat ditulis di bawah. Dan penerima surat, di atas itu hanya pengirim surat saja. Di sini alamat penerima surat. Kemudian tanggalnya. Kemudian perihal apa? Ternyata perihal informasi lubang kerja. Lalu kemudian salutation, dear sir or madam. Kepada yang terhormat bapak ibu. Lalu di sini dijelaskan posisi dia apa, apa maunya. Kemudian, oh ternyata di sini dia mengatakan bahwa dia tertarik ingin bekerja di tempat perusahaan yang baru dibuka oleh toko Davidson Furniture Sales. Dan dia ingin bergabung. Dan menyanyakan apakah ada ketersediaan posisi lamaran. Nah, ini termasuk inquiry letter. Pertanyaan apakah ada lowongan. Lalu kemudian ditutup dengan yours faithfully. Lalu pengirim alamat. Kemudian informasi yang bisa dihukumi. Dear students, sekian dulu informasi atau penjelasan dari saya terkait inquiry letters. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya. Dan semoga ilmunya bermanfaat.